musik 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 salam guys raih saya disitu orang batak sendiri mungkin ada guru saya juga saya orang batak wah seperti yang kita ketahui bahwa negara kita negara kesatuan pak jadi banyak sekali bagian-bagian dari negara kita wilayah-wilayahnya karena pemerintah pusat juga tidak bisa mengatur itu semua mungkin disinilah DPRD itu dibentuk sebagai pengurus masyarakat di daerahnya masing-masing terutama bapak sendiri yang DPRD yang ada di Sumatera Utara ini pak tugas utamanya adalah mungkin menerima aspirasi masyarakat mengenai bagaimana pemerintahan itu berjalan pak memberikan masukan-masukan kepada bapak selaku dewan-dewan rakyat yang akan menyuarakan itu di pemerintahan pusat menerima aspirasi rakyat dan menjalankan sehingga kehendak yang bapak pencipta kita telah sepangkat bersatu bersatu dalam satu rampah barisan menentang keistirah dan menjalankan bimbingan yang bapak kuasa kita telah berdekat berjuang berjuang untuk satu tujuan mulia pencapaian Indonesia sentusan bersama BDI Perjuangan bersama BDI Perjuangan wadah kedaulatan kakak Indonesia berjuang untuk satu tujuan mulia saya terima kasih dulu untuk Pak Rudy yang sudah memberi motivasi memberi semangat juga untuk anak didik kita disini jadi ini perwakilan dari siswa-siswa SMA bodi cita OSIS ya jadi mereka adalah dari ketua sampai anggotanya saya selaku guru pembinanya yaitu guru sejarah Pak Juswa Sikmanu Harit mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan bapak mau menerima kehadiran kami sudah menunjukkan komisi A komisi B sampai E dan juga gedung paripurna ini ini adalah pengalaman yang sangat menarik untuk siswa kita ini terima kasih banyak Amin Toho Barangkali sebelum kita berpisah tadi kan sudah banyak disampaikan cerita-cerita tentang DPR dan komisi dan banyak hal lagi ke depan tentunya saya juga sangat berterima kasih atas kesempatan ini menerima adik-adik semua tadi di atas ini kan ada apa istilahnya ini undangan parlimen atas namanya ini jadi biasanya tamu mahasiswa jadi kalau disini tadi sudah disampaikan ini anggota DPR yang sebelah sini biasanya tamu VIP ada Pangdam Kapolda di sebelah sini ada dinas-dinas di belakang sana juga biasanya pejabat-pejabat dari Provinsi Sumatera Utara dinasnya dan di atas adalah tamu-tamu mahasiswa dan lain sebagainya acara ini gedung DPR gedung paripurna ini sesungguhnya adalah gedung dimana keputusan-keputusan politik untuk Sumatera Utara maupun penetapan semua APBD tentang anggaran pembangunan Sumatera Utara dilakukan jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih bila ada waktu lagi silahkan dalam konteks yang resmi maupun tidak resmi saya juga boleh dihubungi kalau ada hal-hal yang penting boleh melalui Lause Husin atau Pak Joshua bisa melalui staff saya Abdul Ghafur Margun maupun Edwin Winata hal-hal yang bisa kita tolong masyarakat baik secara personal maupun masyarakat keseluruhan kalau ada diantara kita mana-mana yang kita butuh bantuan silahkan sampaikan kepada saya hari ini ada tentang PIP bantuan sekolah bantuan kuliah saya juga mengadakan juga pada waktu yang dekat ini dalam rangka bedah rumah kalau ada rumah saudara-saudara teman-teman yang memang betul-betul sangat prihatin yang butuh kita bantu untuk ditolong itu tadi dari belawan kalau lihat Facebooknya rumah seorang nenek yang sudah sangat kumuh sudah mau hubung nanti mungkin dalam dua hari ini saya akan kesana mengunjunginya bila dimungkinkan tentu dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa membantu merehab rumah tersebut jadi saya rasa banyak hal lagi yang bisa kita berbagi sebagai perwakilan rakyat saya lah wakil kalian mudah-mudahan atas kesempatan yang berbahagia ini menjadi sebuah apa kekuatan membangun kebersamaan kita di hari-hari mendatang bila ketemu saya di jalan jangan segan-segan tenggor atau panggil saya Pak Rudi halo saya kan pernah ke DPR nama saya ini mungkin saya lupa ya tapi mudah-mudahan saya ingat beberapa Davin ada si Raid ada ketua tadi ini Anses ada yang kanti ini siapa namanya tadi berbicara Cherry ya nanti saya akan pelan-pelan mungkin belum sempurna otak saya ini belum Arfad ya saya ingat ini Arfad nah Junianto satu lagi Junianto nanti pelan-pelan Januarto Januarto aku ingat Junianto aja Junarto Wijaya jadi kurang lebih sekian semoga pertemuan ini bukanlah awal pertemuan tetapi banyak lagi pertemuan-pertemuan nanti yang bermanfaat untuk kita sampaikan salam kepada orang tua dan keluarganya dari saya Rudi Hermanto anggota DPRD Sumatera Utara Dari fraksi PD Perjuangan Selamat siang Salam sejahtera bagi kita semua Omid Hofo Omid Hofo Merdeka 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 Merdeka..